Tani Lover sana kembali menyaksikan program kabar sepekan Menteri Pertanian. Dalam kabar sepekan Menteri Pertanian kali ini akan kami sampaikan sejumlah kegiatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mulai dari tanggal 8 Juli hingga 13 Juli 2022. Bersama saya Vigano Fianti inilah kabar sepekan Menteri Pertanian selengkapnya. Pada tanggal 8 Juli 2022, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menghadiri sosialisasi penanganan PMK kepada camat seluruh Indonesia secara virtual. Menurut Mentan dalam menangani wabah PMK, camat memiliki peranan penting dan menjadi garda terdepan karena lebih mengetahui kondisi lingkungan serta kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh rakyat di wilayahnya. Untuk itu, Mentan berharap camat dapat memahami dengan baik bagaimana cara menanggulangi PMK sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Berikutnya pada tanggal 9 Juli 2022, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melepas ekspor chip porang ke China sebanyak 110 ton dengan nilai 4 miliar. Pelepasan ekspor dilakukan di PT Insan Agro Sejahtera di Dusun Panjojo, Desa Lasang Barat, Kecamatan Polembangkeng, Utara Takalar. Mentan menjelaskan keberhasilan Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian, membuka kembali ekspor porang ini atas perjuangan keras. Pasalnya China menetapkan protokol persyaratan teknis yang ini harus terintegrasi hingga lahan atau daerah penghasil porang dengan baik oleh China. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2022, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar Pabayengbaeng, Makassar. Sidak dilakukan Mentan guna mengetahui langsung dinamika stok dan harga pangan pasca Idul Adha. Alhasil ketersediaan dan harga pangan masih relatif aman. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2022, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendampingi Presiden Joko Widodo dalam melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Mentan menyampaikan terima kasih atas arahan dan dukungan Presiden terhadap kemajuan benih padi di Indonesia. Mentan Syahrul Yassin Limpo berjanji, pengembangan serupa juga akan dilakukan pada komoditas lain untuk mendukung terwujudnya suasembada pangan secara nasional. Beralih pada tanggal 13 Juli 2022, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali melepas ekspor perdana produk unggas ke Singapura sebanyak 50 ton dengan nilai 2 miliar karkas ayam beku dan ayam olahan. Tak hanya Singapura, Syahrul Yassin Limpo juga melepas produk olahan unggas ke Jepang dan karkas ayam ke Timur Leste dengan masing-masing volume sebanyak 12 ton atau setara 1 miliar. Keperhasilan produk unggas dalam negeri menembus pasar ekspor bukan kali pertama. Berbagai produk peternakan asal Indonesia telah secara rutin diekspor ke Jepang dan Timur Leste. Demikianlah kabar sepekan Menteri Pertanian edisi kali ini. Saya Fikano Fianti, peserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani, TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!